Akulah para pencarimu Abba, ambil Juki itu Males gue, cuma Ngo Abba tega ambil Juki Juki, jangan takutkan adik Abah Ya omgok, ya omg Enggak lagi deh gua punya anak kayak begini deh Cuma sampai lebaran doang kok, Mbak Kenceng amat, Mbak Ya omgok Cie, 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 cie Akrab nih Bek Saya mau sholat isya, Bang Tadi gak sempat berjamaah Abis ini saya langsung pergi Udah terusin aja Terusin Terusin Cie, bonte Allahuakbar Allahuakbar Tunggu dicengkrem tangan gue Gue bisa duduk sampai pagi Ini Allah Maha Besar, ya suruh Tak ada yang bisa Mereka melebihi kebesaran Allah Terus Tadi gak sabaran ngadepin nasib lo Gue sih pesimis Gue sih pesimis Ya coba dulu lah kawan Cie, 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 cie Usuk bener mukanya Nungguin lalatokadar, ya Eh, bonte Jangan lari kau, ya Gue belum lari kok Kalau mau jadi komentator di TV aja Ya, ya, ya. Engga. Apain sih isinya? Engga, engga, engga. Kalo gue buka, ini cuma bikin dia seneng doang. Nggak akan nyerah gitu aja gue. Wah, Abah seger banget nih. Abis mandi ya, Abah? Abah cembrut terus dari semalam? Kenapa sih? Pasti lagi stres, ditinggal Ustaz Ferry Iktikaf. Bukan itu masalahnya. Abah cembrut karena kita belum ngasih balasan hadiah lebaran. Mau ngasih apa ke dia? Masa anak kebo. Kita pikirin sambil kerja deh. Assalamualaikum! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalilah. Baru aja diomongin, orangnya dateng. Siapa yang ngomongin? Hayo, ngomongin apa? Pasti yang jelek-jelek deh. Tadinya emang pengen begitu. Tapi setelah kita cari-cari, ternyata nggak ada yang jelek. Hanya ada keindahan dalam diri Kalilah. Ya abang nyerah. Ih, manis banget abang kita yang satu ini. Paling bisa deh. Hehehe. Jangan kalah, Seth. Action dong. Kalilah. Juki. Salah satu ciri anak yang soleh adalah berbakti pada abahnya. Abah. Eh? Juki mau ngomong apa sih? Eh, anu kal. Ini nih. Abah Jeki mau ngasih hadiah bunga buat Kalilah. Terserah yang mana aja. Gratis kok. Hah? Oh ya? Oh ya? Ih, baik banget. Makasih Bang Jack. Padahal tadinya Kalilah yang mau beli kembang lagi. Alhamdulillah. Ternyata dapet gratisan. Hehehe. Ya, ya, ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Silahkan ambil. Asik. Temenin Kalilah milih kembangnya dong. Bah. Kalilah minta ditemenin tuh. Ya, pilih aja sendiri Kalilah ya. Rang-rang-rang. Ntar malam lo ingetin gue ya. Gue mau nyabunin mulut gue bertiga. Awas kalau Kalilah sampai memilih kembang yang mahal-mahal. Bang Jack! Kalilah mau yang ini! Habisnya, bro! Astagfirullahaladzim… 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 Astaga, aku harus berpindah. Bahagian tu… Ah, ya… Alhamdulillah tuh, kebetulan tinggal 1 tuh. Ada dua kok, nih Yaudah, ambil, ambil, ambil Asik Makasih Bang Jack Selamat pagi Pagi Jalan-jalan ya, Dek Ih, lucunya Kenalan dulu dong sama Tante Adik namanya siapa? Bilkis, Tante Maafkan Mama, sayang Dada Bilkis Baik-baik sama Mama, ya Oh iya, kita sendiri belum kenalan Haifa Anggi Barunya tinggal di sini Ah, enggak Saya kebetulan lewat sini Baru Pulau Seting Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, ada kabar gembira, nih Haa, begitu dong Jangan kabar buruk aja Apa ya, apa ya, apa ya, apa ya, apa ya Insya Allah, saya bakal dapat kenaikan gaji dan insetif Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, tapi ada pula kabar buruknya bang Kenaikan gaji dan insetif Bisa tidak akan pernah terjadi Kenapa bisa begitu? Gimana mau bisa Lah Bang Jek sebagai pengurus RW Sibuk dengan mengurusin musola Ketimbang memperjuangkan kenaikan gaji saya Oh, jadi ceritanya lo sekarang dateng mau Ngomelin gue nih, ya, ya, ya Bang Bang, abang tolonglah si Udin ini bang Abang kasih usul lah sama RW itu Untuk menaikkan kesejahteraan dia Begini, Din Ya, gue pahan banget, tapi bukan kayak gitu Pasti dimentahin urusan gue Din Gaji lo dan insetif lo Sebagai pengabdi masyarakat Udah paling tinggi di kelurahan kita Apa masih kurang? Mau minta gaji berapa lagi naiknya? Berapa aja? Asal tiga kali lipat Serius lo? Soal duit saya gak pernah bercanda bang Takut ku alat Bang Kasihlah hiburan sama orang miskin Macam si Udin ini Ya kan? Ya tinggikan gajinya sebenang Maka akan tinggi pula pengabdiannya Bang Kalau ada yang minta turun gaji Boleh geleng-geleng Mau nolongin saya apa gak sih? Iya, iya, iya Minggu depan Gue bakal rapat sama pengurus RW Bang Agama mengajarkan Untuk bersegera dalam kebaikan Sekarang dong bang Kenapa nunggu minggu depan? Demen banget sih Hari ini Kita rapat sama pengurus RW Duh yang lagi jatuh cinta Nempel terus Kamu belum ngerasain sih Betapa indahnya jadi seorang ibu Kak Ifa ingin menikmatinya Sepuas mungkin Selagi Bill Kiss masih bersama kita Iya deh Ayo berangkat ya Da Bill Kiss Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Ibu Mama ayah datang Mama Jangan terak-terak Kenapa sih? Malu tau denger orang Emang kenapa ma? Orang lain malah seneng dipanggil mama Gue cuma mencoba mengerti lo semua Untuk bisa manggil seseorang Dengan sebutan mama Gue udah tersiksa dengan sebutan itu Jadi please jangan berlebihan Cukup kita berempat aja Ngerti? Ngerti ma Ngerti ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apaan tuh Sam? Ini buku-buku baru, tolong dipajang diraknya Beres bos Udah saja gue aneh Kamu wanita soleha Tapi kamu belum mengucapkan terima kasih atas pemberian kadu dari saya Terima kasih Kamu sudah buka? Oh gak akan Masih tersimpan api tuh di rumah Dalam keadaan utuh Kamu gak pengen tau apa isinya? Enggak Sorry Sayang sekali Kado itu bukan seperti yang kamu bayangkan Bukan cincin, bukan kalung, bukan gelang Kado itulah yang akan mengucapkan siapa kita sebenarnya Pisau lipat Kur'an mini Tusuk gigi Bisa diam gak? Bisa mah Masih mudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gaji Yaya hidup berat pak Ya jangan diangkat tangkat Odin Nanti Bagaimana menurut pak RT Lucu pak Sampai saya tertawa Lihat kan saya tertawa Woi maksud saya itu Permintaan saudara Odin ini Tentang naik gaji Bagaimana? Emang ada ada Bagaimana pak bendara? Wajar pak Wajar bagaimana? Tadi yang teh bilang Kas kita kurang melulu Wajar untuk ditolak Nah kalau begitu Permintaan saudara Odin Ditolak Dengan kata lain Yang naik gaji bulan ini Cuma anggota DPR Ya begini Pak RW, Pak RT dan bendara Ini kayaknya ada yang pengen disampaikan Namanya si Odin Tentang isi hatinya Nah Dia minta naik gaji Saya yakin Punya alasan Yang cukup kuat Dipersilahkan Terima kasih bang Jack Lima tahun Saya mengabdi Dengan gaji kecil Ada yang sebelas tahun Gajinya lebih kecil Dari lo Odin Saya menjaga lingkungan Dengan baik Buktinya Hampir setahun ini Gak adanya kemalingan Kampung kita aman Bukan karena lo Odin Tapi karena kemiskinan kita semua Cuman maling yang kepepet aja Yang nyasar kemari Gak ada yang nongkrong main judi atau narkoba Itulah yang dibilang Pak Hakim tadi Karena masyarakat kita disini miskin Gak punya duit Jadi tidak bisa main judi Apalagi beli narkoba Bukan, bukan, bukan Kalau menurut saya bukan begitu Sebab rata-rata warga di kampung kita ini Masih memegang teguh Ajaran agamanya Jadi yang namanya judi Narkoba Gak bakal laku disini Nah, kalau begitu Agamalah Yang melindungi lingkungan kita Bukan semata-mata karena kamu, Odin Kamu gak punya alasan Untuk minta naik gaji Atau uang insentif Setuju? Persis Bang PRW Kok saya kepikiran Bang Jack Ya maklumlah Kalau lagi sakit Masuk angin begini Banyak pikiran Saya pikir-pikir Gaji dan uang insentifnya Saudara Udin yang sekarang ini Itu Ketinggian Pak Erol gimana sih? Apa alasannya? Memang belum ada alasannya Tapi ya mari Coba kita diskusikan alasannya Siapa yang mau ngulai duluan? PRT mau mulai? Gara-gara Bang Jack juga sih Pakai ngomong soal agama Akhirnya jasa saya gak kayak gitu Ngomong gelomulan kampert itu Untung gaji saya gak diturunin Ya tapi seenggak-nganyikan lo udah Berusaha memperjuangkan nasib lo Gak cuman diem Itu bagus Apa artinya bagus Kalau gaji gak dinaikin Intensif dan kagak ada THR Si Tuti Rp30.000 Ayo ngomong cia-cia kalau berani Ayo ngomong Lagian siapa yang mau ngomong Lewat-lewat aja Teh-teh-teh Lo jangan macem-macem Ini temen gue lagi sensitif nih Bukankah Cici cici Lain nih yang gak mau diganggu Cici cici Lain nih yang gak mau diganggu Mama cuman berlagak jual mahal aja kan? Gue jawab apapun juga lo gak akan tau Apa yang ada sebenernya di hati gue Pake bahasa mama dong, ma Mama jawab apapun Kamu juga gak akan tau Apa yang ada di dalam hati mama Sekarang pertanyaan serius nih, ma Sangat pribadi Boleh kan? Enggak, jangan nanya Mama sebenernya mencintai Azam gak sih? Ya, kalau mama anggap Chelsea anak sih Mama akan jawab Gue bukan mama loh Udah deh, yang main mama-mamaan lagi Konyol tau gak Sorry ay Gue Barong dan Juki udah meminta terlalu banyak sama lo Cuma yang perlu lo tau Buat kita bertiga Keberadaan seorang ibu itu sangat-sangat penting Apalagi bagi gue yang gak pernah menemukan ibu kandung gue sendiri Satu-satunya kata yang hampir gak pernah terucap dari bibir gue adalah kata ibu Makasih ayah lo udah beri gue kesempatan Walaupun cuma sebentar Itu sangat berarti bagi gue Chelsea Iya Mama Cintai Azam Makasih udah mau sharein sama gue Ay Kok gak manggil mama lagi? Udah cukup Gue gak mau ngajak lo main mama-mamaan lagi Lo terlalu baik Ay Jadi ayah gak mau dipanggil mama lagi? Enggak Mama ayah Emang kenapa sih? Ayah marah dipanggil mama Ayah itu terlalu baik untuk sekedar melayani jiwa kekanakan-kanakan kita Berarti yang tersisa buat kita tinggal abah Jack? Abah Jack Jangan ketawa lo Jack Oke Eh Jack Lo beneran cinta sama ayah gak sih? Cinta Tapi kayaknya lo gak ada niat buat ngedapetin dia Buktinya lo gak mau berubah demi dia Apa yang harus dirubah? Saya sendiri gak tau apa yang menjadi kebutuhan dia Bahkan sikap dia selama ini hanya membuat ego saya menjadi naik Gimana lo mau nyatu Kalo sama-sama keras kepala? Rong Keburu tua Sekarang siapa yang takut sama umur? Cowok atau cewek? Cewek Kalian akan menjadi saksi kekalahan ayah Bisa gua selama ini gak pernah dianggap suruh Pada hagus yang malam mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan warga Iya awak ngerti apa yang kau risaukan deh Bukan risau lagi suruh Gua murka Iya awak paham paham Selayaknya kau mendapat gaji, insentif dan THR yang lebih tinggi dari apa yang kau dapatkan sekarang Eh lo katakan dengan jujur selama gua bertugas jadi Hansi pernah gak lo kehilangan motor? Belum Din Din-din tenang dan sabar dan tak boleh sombong kau Pernah gak lo kehilangan mobil? Gak pernah Nah itu karena gua menjalankan tugas dengan baik Kalo enggak mobil sama motor lo udah hilang kapan tau Tetap tapi itu bukan karena lo Din Ah masih gak ngakuin jasa-jasa gua juga lo Ya gue kan gak pernah punya motor apalagi punya mobil Jadi apa yang ngilang Terus lu ngapain disini? Lu cuma nama angka kemiskinan aja di kampung gua Lu juga miskin kan Din? Tapi gua Hansip lu warga sibil biasa Pegi-pegi Sarap kali lu ya Lu ngelawan gua? Din 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 samper Din Orang tua itu tak boleh kau kasar Astagfirullah Eh Udin Udah berani lu maki-maki gua ya Gua kan mertual lu Din Ya Allah ya Robi Kenapa gua jadi lupa ya? Apa pun lupa Din Sini 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 Gua tamparin lu Udin sini Besok pak besok saya mampir Besok Dasar mantu gila lu Bantu sarap Giliran gak punya rokok lu minta sama rokok gua Astagfirullahaladzim Kok gua lupa ya Si Udin mantu gua Dunia ini kerap mengecewakan Din Tapi bukan lantas kita harus menyalahkan Allah Ya kita saja yang tak terampil menjalani kehidupan ini Lu sendiri pernah nyalain Allah Malah lu bilang Allah udah hilang Ya itu dulu Sekarang awak sudah menjalani kehidupan awak ini dengan ikhlas Eh Din Ibarat sinetron Din Ini hanyalah episode-episode panjang yang melelahkan Tapi sangat indah Ya kita jalani secara tawakal dan senyum manis Senyum lu sendiri aja gak manis Senyum manis tuh ada dalam diri awa Ada apa istri awa itu Din? Pasti abis dibentak-bentak main kunyak kontrakan Kenapa adik-adik? Sakit adik? Enggak bang Cuma lemas aja kok Kapan terakhir kali makan Mira? Sorry Gak sopan ya nanya gituan Ya Apa perlu abang bawa ke dokter? Eh pede banget loh Pakaian terakhir bini ke dokter Kayak yang lagi punya dita aja Gak apa-apa kok bang Ini sakit biasa Tadi ibu muntah-muntah ya Oh Masuk angin itu Kayaknya udah telah tiga bulan deh bang Ya cumananya adik ini Kemarin baru aja abang bayar uang kontrakan Abang langsung yang bayar sama orang itu Maksudnya Bini lu hamil tiga bulan Hah? Jangan teriak-teriak Ntar bini lu keguguran karena kaget Betul kau hamil deh? Iya bang Hamil lagi? Bersyukur lah bang Alhamdulillah Cumananya ini den Punya keponakan lagi kau den Alhamdulillah Alhamdulillah Hehehe Ibarat sinetron Ini hanyalah episode panjang yang melalahkan Tapi sangat indah Jalani saja hidup ini dengan tawakal dan senyum manis Kau pikir gampang Mana gua tau Kan elunya ngajarin gua tadi begitu Alhamdulillah Tawakas lu Anggap aja hidup lu ibarat sinetron horor Sekali terucap kata dan kita habisi deng-deng Lumayan buat ngamburit Lu pikir gua gak tau dalam pikiran lu Bonte tetap kayak bonte Eci 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 Apaan tuh Secara kapan-kapan ini Cicin, 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 cicin Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dengan Bu Ustad Ferry Iya, betul Ini siapa? Saya ibu dari bayi yang ada di rumah Bu Ustad Tegas sekali kamu buang anak terberdosa itu Bu Ustad enggak mengerti Saya hanya ingin menjauhkannya dari keburukan keluarga saya Sekarang maksud kamu menelpon apa? Saya hanya memohon Tolong rawat anak saya baik-baik Saya yakin ibu bisa Saya sudah melihatnya sendiri Maaf Halo? 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 Mama akan melindungi saya Jadi gimana ya? Zam? Ayah? Udah ada keputusan Soal proyek perpustakaan kita Soalnya gue gak enak melihatnya Barong 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 Kalilah Barong 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 Kamu aja belum kenal sama Kalilah Ya tapi saya pernah melihat orangnya Waktu itu pernah beli bunga disini kan Bang? Kalau gak salah lo pakai jilbab juga Putih Agak tinggi ya Terus kalau dilihat dari senyumnya sih orangnya tulus Bang Ayo lo minum dari gelas buet Mama aus ya Diam loh Kalau langguas Kalian Barong 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton